Apabila menemukan soal seperti ini, maka kita dapat mengerjakannya dengan menggunakan rumus beda untuk barisan aritematika. Dimana beda sama dengan UN ditambah 1 dikurang UN. Maka di sini apabila kita tukar nilai N yang menjadi 1, maka U1 tambah 1 dikurang U1. Maka di sini U2 dikurang U1 adalah nilai dari beda. Nah, setelah mengetahui rumus tersebut, maka kita bisa masuk ke dalam deretnya, yaitu diketahui 7, 3, min 1, dan min 5 adalah barisan aritematika. Berarti untuk mengetahui nilai bedanya, kita bisa menggunakan rumus U2 dikurang U1, yaitu 3 dikurang 7, berarti adalah min 4. Kemudian untuk yang selanjutnya, U3 dikurang U2, berarti U3nya adalah min 1, dikurang U2nya adalah 3, maka hasilnya min 4. Selanjutnya, U4 dikurang U3, di mana U4nya adalah min 5, dikurang min 1, hasilnya adalah min 4. Berarti di sini dapat kita simpulkan beda dari masing-masing angka ini adalah min 4. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai 2 suku berikutnya, berarti adalah U5 dan U6, di sini kita bisa menggunakan 2 cara. Cara cepatnya, ya sudah, kita hitung saja. Kalau kita tambahkan min 4 di sini, maka hasilnya itu adalah min 9. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan min 4 lagi, berarti hasilnya adalah min 13. Maka, 2 suku berikutnya, yaitu U5 sama dengan min 9, sedangkan untuk U6 sama dengan min 13, itu cara cepatnya. Tetapi kalau misalnya kita mau mengerjakannya dengan menggunakan rumus, maka kita bisa masukkan rumus UN, di mana rumus UN itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali beda. Nah, berarti kita tinggal cari nilai dari U5. U5 berarti A-nya itu adalah angka pertama pada daerat, berarti 7, ditambah N min 1, N-nya itu 5, dikurang 1, dikali bedanya itu adalah min 4. Maka di sini U5 sama dengan 7, ditambah 4, dikali minus 4. Berarti U5 sama dengan 7, dikurang 16, berarti minus 9. Nah, kemudian untuk U6-nya berarti U6 sama dengan A-nya 7, ditambah N min 1, N-nya adalah 6, dikurang 1, dikali bedanya, minus 4. Maka di sini U6 sama dengan 7, ditambah min 20, karena 5 dikali min 4, min 20. U6 sama dengan min 13. Nah, di sini jadi hasilnya sama aja ya, antara cara yang langsung dihitung dari daerat, ataupun dengan menggunakan rumus. Jadi, jawabannya untuk 2 seku berikutnya adalah min 9 dan min 13. Jadi, begitu cara mengerjakan soal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.